Halo, kamu berbahan yang kerjanya gelondongan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Video ini adalah part kedua dari anime Kiseiju Seinokakuritsu. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek link di deskripsi ya. Oke deh, gak salah malam lagi. Jom langsung aja kita berbahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Kita ditunjukkan Shinichi yang benar-benar tidak menduga serangan dari parasit yang merebut tubuh ibunya tersebut. Alhasil, Shinichi pun terluka parah di bagian jantungnya. Seketika itu juga, tubuhnya terjatuh dan mengalami pendarahan hebat. Karena tahu bahwa serangannya telah mengenai Shinichi dalam telak, parasit itu pun meninggalkan Shinichi dan Migi untuk mati perlahan. Namun, Migi yang melihat kondisi Shinichi yang sangat parah itu pun langsung berpikir cepat untuk menyelamatkannya. Akhirnya, Migi pun berpindah ke jantung Shinichi untuk memempat darah dan menutup lukanya. Dan selama itu pula, Migi selalu merawat Shinichi yang tak sadarkan diri. Kemudian, setelah beberapa hari, Shinichi pun mulai terbangun dan sadarkan diri. Anehnya, setelah siuman, Shinichi merasa penglihatannya membaik dan dia tidak membutuhkan kacamata lagi. Lalu setelah melihat bekas luka di dadanya, ia menyadari bahwa Migi telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian, Shinichi mendapat telepon dari pihak rumah sakit Sakurazaki tempat ayah Shinichi dirawat. Shinichi yang mendengar kabar tentang ayahnya itu langsung berencana menuju ke rumah sakit tersebut dan melindungi ayahnya. Bahkan, Shinichi juga berniat untuk membalas dendam dan membunuh parasit yang telah merenggut nyawa ibunya itu. Kemudian, saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Shinichi bertemu dengan seorang gadis bernama Mamiko dan memintanya untuk menunjukkan jalan ke rumah sakit Sakurazaki. Di tempat lain, terlihat ayah Shinichi yang sedang diperiksa oleh polisi tentang kejadian yang menimpa dia dan istrinya. Tapi sepertinya, polisi tersebut tidak percaya dengan perkataan ayah Shinichi yang mengatakan bahwa istrinya telah mati terbunuh. Karena mereka mendapat keterangan dari pihak hotel bahwa istrinya masih baik-baik saja dan sempat kembali ke hotel. Dokter yang berada di sana pun berkata bahwa mungkin ayah Shinichi masih mengalami shock akibat kejadian yang dialaminya. Sehingga, dia tidak bisa membedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Malamnya, saat Shinichi tiba di rumah sakit dan bertemu dengan ayahnya, sang ayah pun mengatakan bahwa ibunya masih belum ditemukan. Sepertinya, ayah Shinichi masih merahasiakan kebenarannya dan menganggap apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk. Namun, Shinichi tahu bahwa ayahnya sadar jika ibunya terbunuh oleh monster. Setelah itu, Shinichi mencari penginapan terdekat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Karena Shinichi takut jika parasit yang telah membunuh ibunya itu datang untuk menyerang ayahnya. Rupanya, penginapan yang ia datangi merupakan penginapan milik Makiko, gadis yang ia temui di perjalanan tadi. Kemudian, Shinichi pun memutuskan untuk menginap di sana. Lalu malamnya, Migi mengatakan hal penting kepada Shinichi. Ia berkata bahwa setelah berjuang menyelamatkan Shinichi kemarin, Migi kini mengalami fase tidur selama 4 jam tanpa terbangun. Dan dalam kondisi tersebut, Migi tidak akan bisa merasakan kehadiran parasit lain pada jarak 300 meter. Yang artinya mereka akan berada dalam bahaya. Migi juga menjelaskan bahwa hal itu terjadi setelah dia melepaskan diri terlalu lama saat mencoba untuk menutup luka di jantungnya. Shinichi pun kini tidak lagi menganggap Migi sebagai musuh dan berterima kasih pada Migi karena telah menyelamatkan hidupnya. Kesokan harinya, Shinichi memutuskan untuk berjaga di depan rumah sakit Sakurazaki saat Migi dalam fase tidurnya. Pada saat itu, Makiko datang menemuinya dan mencoba untuk berbincang dengan Shinichi. Namun, tiba-tiba Migi merasakan kehadiran parasit lain di dekatnya yang kemungkinan itu adalah sosok ibunya. Shinichi yang panik pun langsung berlari menuju lokasi tersebut. Lalu sepertinya, fisik Shinichi telah berubah dan melebihi manusia normal. Dia pun mampu berlari dengan kecepatan tinggi dan melompat seperti manusia super. Lalu, ia pun melihat sosok parasit itu dan berencana untuk segera membunuhnya. Namun, setelah berhadapan dengannya, ternyata itu bukanlah sosok parasit yang telah membunuh ibunya. Melainkan parasit lain yang juga sama seperti Migi yang gagal mengambil alih otak enangnya. Orang itu bernama Udamamoru dan parasitnya hanya mengambil alih bagian daku ke bawah. Akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk berteman dan berbagi informasi. Setelah mendengar cerita Shinichi yang sedang mencari parasit pembunuh ibunya itu, Uda-san merasa iba dan berkata bahwa ia akan membantu Shinichi. Uda-san yang bekerja di kota sebelah mengatakan kalau dirinya akan ikut mengawasi dan mengabari Shinichi apabila ada parasit yang menuju ke sana. Scene pun berganti. Diperlihatkan Shinichi dan Migi yang sedang beristirahat di penginapan. Di sana, Migi mengatakan bahwa kemampuan tubuh Shinichi telah meningkat akibat dari sel tubuh Migi yang telah terpencar di dalam darah Shinichi. Rupanya, ketika Migi membantu Shinichi untuk memperbaiki jantungnya, bagian dari diri Migi yang tersisa di sana telah terpecam menjadi bagian-bagian kecil yang tidak bisa disatukan lagi. Alhasil, kini Shinichi memiliki kemampuan hebat yang melebihi manusia biasa. Bahkan, Shinichi juga merasakan perubahan pada emosinya. Ia merasa bahwa kini dirinya tidak bisa mengeluarkan air mata lagi. Dan rasa empati yang seharusnya dimilikinya perlahan-lahan telah pudar dan menghilang. Lalu keesokan harinya, tiba-tiba Udasan menelpon Shinichi dan mengabari bahwa dia mendeteksi satu parasit yang sedang menuju ke sana. Dan kemungkinan besar parasit itu adalah parasit yang membunuh ibu Shinichi. Setelah mendengar hal tersebut, Shinichi pun langsung berlari menuju ke sana. Sayangnya, tiba-tiba Migi memasuki mode hibernasi dan menyerahkan semuanya kepada Shinichi. Namun, Migi masih sempat merubah tubuhnya menjadi sepilah pisau. Kemudian, Udasan yang panik pun memancing parasit itu menuju teluk. Akan tetapi, ia tidak cukup kuat untuk melawan parasit itu dan berhasil terkena serangan di bagian dadanya. Akhirnya, Udasan pun terjatuh ke teping bawah. Dan pada saat yang sama, Shinichi datang ke tempat itu dan menemukan parasit yang telah membunuh ibunya itu. Parasit tersebut merasa sangat raget setelah melihat kondisi Shinichi yang baik-baik saja. Bahkan, ia sempat kewalahan saat bertarung melawan Shinichi. Namun, saat Shinichi hendak menghabisinya, tiba-tiba Shinichi melihat bekas luka bakar yang ada di tangan parasit itu dan teringat akan ibunya. Akan tetapi, dalam sekejap parasit itu berhasil dikalahkan oleh Udasan yang ternyata masih hidup. Rupanya, parasit milik Udasan sempat memindahkan organ dalamnya sebelum parasit membunuh itu menusuk dadanya. Sehingga, luka yang dialaminya tidaklah fatal. Setelah mendengar hal itu, Shinichi pun merasa lega dan berterima kasih kepada Udasan. Lalu, dengan terbunuhnya parasit yang telah membunuh ibunya itu, Shinichi pun akhirnya bisa kembali dengan tenang bersama ayahnya. Kemudian, Shinichi pun kembali ke kehidupan sekolahnya yang normal. Dan saat dirinya masuk ke sekolah untuk pertama kalinya setelah absen sekian lama, Satomi pun menyambutnya dengan bahagia. Cerita pun berlanjut. Diperlihatkan Tamiya yang sedang hamil besar meminta parasit lain untuk mengawasi Shinichi dan Migi. Ia berkata bahwa Shinichi dan Migi bisa menjadi aset penting untuk kelangsungan hidup spesies mereka. Maka dari itu, Tamiya ingin Shinichi dan Migi untuk dilindungi dan jangan sampai terbunuh. Akhirnya, parasit itu pun menjadi murid pindahan di sekolah Shinichi dan ia menamai dirinya sebagai Shimada Hideo. Lalu saat pelajaran olahraga, Hideo sengaja memperlihatkan kemampuan fisiknya sambil mengamati Shinichi. Akan tetapi, hal itu malah membuat para gadis yang melihat Hideo jadi jatuh hati padanya. Kemudian setelah pelajaran olahraga berakhir, Shinichi menanyakan apa tujuan Hideo yang sebenarnya. Dan Hideo menjawab bahwa dia dan Tamiya sedang mencari solusi untuk bisa hidup berdampingan dengan manusia. Hideo pun mengatakan bahwa dirinya bukalah ancaman. Dan ia berjanji untuk tidak mengusik orang-orang yang dekat dengan Shinichi. Namun, Shinichi dan Migi masih belum bisa mempercayai perkataan Hideo 100%. Kemudian saat pulang sekolah, Kana yang merasakan virasat kehadiran Shinichi pun mencoba untuk mengagetkannya dan menyapanya. Namun ternyata, orang yang dirasakan oleh Kana tadi adalah Hideo. Hideo yang merasa curiga dengan kepekaan Kana itu pun langsung berusaha untuk membawainya ke tempat lain. Untungnya, Shinichi melihat mereka dan langsung menyelamatkan Kana. Setelah itu, Shinichi pun mengantar Kana ke stasiun dan berpesan agar Kana jangan mengikuti virasat aneh itu lagi. Karena bisa-bisa Kana akan bertemu dengan orang-orang berbahaya yang bisa membahayakan dirinya. Lalu sesampainya di rumah, Shinichi kembali melihat ayahnya bertemu dengan para penyelidik. Rupanya mereka telah mengakui keberadaan makhluk parasit dari dunia lain, namun belum berani mempublikasikannya. Kemudian setelah mereka pulang, ayahnya pun menceritakan kejadian yang sebenarnya telah menimpa ibunya kepada Shinichi. Dan di tempat lain, ditunjukkan Tamiya yang sedang menemui seseorang dan berdiskusi tentang gelangsungan hidup spesies mereka. Tamiya juga mengatakan bahwa ia masih bingung dalam tujuan mereka selama ini. Dan merasa bila mereka terus memakan manusia, maka cepat atau lambat para parasit akan diburu oleh manusia. Namun orang tersebut menjawab bahwa dia tak perlu khawatir karena memang sudah tujuan mereka ada di sini untuk membunuh manusia yang telah meracuni dunia. Kemudian keesokan harinya saat di sekolah, Yuko tidak sengaja melihat Hideo yang terkena bola dan kepalanya tidak mengeluarkan darah. Bahkan ketika didatangnya oleh anak-anak yang lain, Hideo mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan lukanya pun menghilang. Setelah itu, Yuko yang penasaran dengan Hideo pun mencoba untuk mengikutinya. Dan secara tak sengaja, Yuko melihat Hideo yang tiba-tiba ganti pakaian. Lalu di tempat sepi, Hideo juga merubah wayahnya. Sontak, Yuko pun merasa kaget dan mulai curiga kepada Hideo. Lalu saat di sekolah, Yuko pun mencoba untuk memastikannya dan memanggil Hideo ke ruang seni. Akan tetapi, Hideo yang merasa terancam karena Yuko mengetahui identitasnya pun langsung berubah kewujud aslinya dan menyerang Yuko. Sayangnya, Yuko telah menyiapkan sebotol air keras yang ia lemparkan ke arah Hideo. Dan Hideo yang terkena cairan tersebut pun langsung melepuh dan mulai kehilangan akal sehatnya. Bahkan dirinya tidak bisa berubah ke bentuk manusia lagi karena sebagian selnya telah mati. Lalu secara tidak sadar, tubuh Hideo berubah ke mode tempur dan langsung menghabisi siapapun yang ada di hadapannya. Miki yang merasakan hal tersebut pun langsung memberi tahu Shinichi dan bergegas menuju ke lokasi Hideo. Kemudian pihak sekolah yang ketakutan menghadapi Hideo langsung memerintahkan para muridnya untuk evakuasi dan pulang ke rumah. Sayangnya, Shinichi belum melihat Satomi di tempat evakuasi. Lalu ia pun memutuskan untuk mencari Satomi di kelasnya. Dan di tengah jalan, Shinichi melihat banyak murid-murid yang telah berkelimpangan dan menjadi korban. Kemudian setelah ia menemukan Satomi, Shinichi langsung membawanya pergi dan mengamankannya. Setelah itu, Shinichi pun bergegas naik ke atap dan melempar sebuah batu ke arah Hideo tepat di jantungnya. Setelah itu juga Hideo langsung mati dan mengering. Setelah itu, para polisi pun segera mengamankan tubuh Hideo dan sekolah pun ditutup untuk beberapa saat. Di sisi lain, tampaklah para petinggi negara dan kepolisian yang sedang berdiskusi tentang ancaman para parasit. Akhirnya, mereka pun berniat untuk mempublikasikan fakta tersebut. Karena rupanya, mereka telah menemukan cara untuk membedakan manusia dan parasit. Yaitu dengan mencabut rambut yang ada di tubuh mereka. Dan apabila orang tersebut adalah parasit, maka rambut yang mereka cabut itu akan mengering dan menghilang. Besoknya, ketika Shinichi pulang bersama Murano, tampaklah Kana yang sedang memandangi mereka dari belakang. Kana pun berusaha untuk mengirimkan getaran sinyalnya agar Shinichi mengetahui keberadaan Kana. Namun ternyata, yang merasakan getaran tersebut adalah Migi. Kemudian, setampainya di rumah, Migi pun mengungkapkan hal itu kepada Shinichi. Dan mengatakan bahwa Kana mulai bisa memancarkan gelombang seperti parasit. Meskipun getarannya lemah, akan tetapi hal itu sangat berbahaya bagi Kana. Lalu setelah itu, Shinichi pun memutuskan untuk menemui Kana dan menceritakan semua hal tentang dirinya dan Migi. Agar Kana tidak lagi menggunakan kekuatannya secara sembarangan. Shinichi pun langsung membuat janji untuk bertemu dengan Kana esok hari. Lalu Kana pun setuju. Dan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang spesial bagi Shinichi, Kana pun meninggalkan telpon genggamnya di rumah dan hanya mengandalkan firasatnya untuk menemukan Shinichi. Kana lalu merasakan kehadiran Shinichi dan mengikutinya sampai di sebuah bangunan terbengkalai. Namun, tak disanggah. Makhluk yang dirasakannya itu bukanlah Shinichi. Melainkan seorang parasit yang sedang memakan korbannya. Parasit yang ketahuan oleh Kana itu pun langsung mengejar dirinya. Kemudian di sisi lain, Shinichi yang panik karena Kana tak kunjung mengangkat telponnya pun langsung bergegas mencari Kana dengan arahan dari Migi. Lalu saat sampai di tempat tersebut, Shinichi melihat Kana yang tubuhnya tertusuk oleh parasit. Terus, apakah yang akan terjadi pada Kana dan berhasilkah Shinichi menyelamatkannya? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Dan pesan moral di video ini adalah Janganlah nguntitin orang yang kamu sukai. Selain ngeselin, bisa jadi orang itu adalah alien yang akan membangsamu. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalakan notifikasinya. Biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Koceng. Ja, minta nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax